Terkait dengan informasi harga saham Bank Permata yang anjlok pada perdagangan kemarin, usai adanya kabar menyebutkan bahwa Bank Mandiri ini batal mengakuisisi saham perseroan. Sumber CNBC Indonesia yang mengetahui transaksi tersebut mengatakan bahwa rencana Bank Mandiri mencaplok Bank Permata kandas setelah Bank Mandiri dan pemegang saham Bank Permata tidak menemukan kata sepakat terkait transaksi tersebut. Sumber CNBC Indonesia juga menyampaikan kabar batalnya akuisisi usai bertemu dengan pihak Bank Mandiri pada perdagangan kemarin saham Bank Permata pun atau emiten dengan kode saham BNLI ini turunnya 3,68 persen menjadi sebesar 785 rupiah per saham. Ya sebenarnya apa yang melatar belakangi kemudian juga tampaknya agak sedikit pelik sekali, agak sedikit sulit sekali untuk aksi akuisisi ini justru beberapa informasi mengatakan kubu dari sektor Bank Mandiri justru bersyukur begitu ya karena ini tidak jadi begitu ya. Tetapi justru membuat saham Bank Permata sendiri justru jatuh berada di zona merah. Kita akan coba membahasnya bersama dengan M. Nafan Aji Gusta, analis Bina Arta Securitas. Selamat pagi, Mas Nafan. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat ya? Ini soal permasalahan Bank Permata dan juga Bank Mandiri yang batal akuisisi. Ini kan sudah ditunggu pasar, kemudian juga banyak informasi tersebut juga sudah diadjust oleh pasar dengan buy on news dari news yang beredal. Tapi kemudian sekarang tidak jadi, justru terlihat dampak negatifnya langsung terrespon di perbankannya di saham Bank Permata dan kemudian dari Mandiri sendiri justru diuntungkan dengan hal ini. Negosiasinya sangat sulit sehingga Bank Permata pun perlu ada calon pembeli baru lagi untuk mengakuisisi banknya tersebut. Nah seperti apa sih Anda melihat dinamika ini mengenai tarik ulurnya Permata dan juga Mandiri? Ya sebenarnya sih kalau kita cermati bahwasannya ketika terkait dengan adanya rencana akuisisi pada waktu awal tahun itu sempat menyebabkan terjadi kenaikan harga saham BNL secara signifikan. Untuk menyaksikan lebih lengkap, klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Maria Katarina, CNBC Indonesia, Pion Business. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!